Intro Halo members apa kabar? Senang sekali Saradan Merlias dapat kembali menemani Anda Dalam sebuah program talk show yang sangat informasi inspiratif Untuk Anda dan juga keluarga inilah Bincang Sehati Yang indonesia flu atau influenza ini adalah penyakit yang sering kali terjadi ya Nah ini disebabkan oleh virus seperti itu Apalagi untuk negara-negara beriklim sedang, juga tropis, apalagi masuk musim hujan Nah Indonesia juga kali ini kan sudah menjelang musim hujan ini Jadi kita harus waspada apalagi kita tengah di pandemi COVID-19 Jadi kita harus lebih ekstra lagi untuk meningkatkan imunitas tubuh Untuk mencegah flu apalagi saat pandemi Nah ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini Yaitu flu saat pandemi Namun sebelum membahasnya kita akan membahas lebih dahulu nih beberapa makanan yang baik pada saat flu Kita lihat yang pertama ya Bawang putih Nah katanya mengonsumsi atau makan bawang putih mentah atau yang dibakar Ini katanya baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh Saya pernah itu ya makan satu bawang putih yang apa sih yang sendiri yang tunggal gitu ya Saya nggak tahu disebutnya apa Dan itu katanya baik untuk kesehatan apalagi pas kita lagi mau flu gitu Tapi itu rasanya sangat luar biasa Tapi katanya baik kok untuk kesehatan tubuh kita ya Oke kita lanjut yang kedua Yogurt Nah yogurt ini tidak hanya membantu meredakan sakit tenggorokan Tapi juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Tapi yang pasti jangan sampai ada gula tambahan gitu ya Karena kalau Anda suka minum susu, suka minum yogurt ini juga baik untuk kesehatan tubuh Anda Seperti itu ya Oke kita lanjut ke yang ketiga Oatmeal Nah ini juga kaya akan vitamin E dan juga bagus untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita Nah seringkali kalau kita orang Indonesia gitu ya Makan oatmeal waktu pada sarapan pagi Ini katanya bisa meningkatkan kekebalan tubuh karena faktor dari si vitamin E nya Oke kita lanjut ke yang selanjutnya Pisang Nah pisang ini katanya banyak sekali kandungan kalium yang ada di dalamnya Sehingga bisa meringankan nyari otot dan juga krem dan baik juga untuk kesehatan tubuh Jadi kalau Anda suka makan buah-buahan Terutama pisang ini baik untuk kesehatan tubuh Anda Dan katanya bisa mencegah tubuh dari yang namanya flu gitu ya Oke kita lihat yang terakhir Rempah-rempah Nah ini dia ya Rempah-rempah Indonesia itu kaya melimpah sekali dengan rempah-rempah Yang katanya kaya dengan antioksidan Sehingga bisa membuat tubuh kita jauh lebih sehat Oke itu dia tadi 5 makanan yang katanya baik dikonsumsi pada saat flu Nah kami akan membahasnya sesaat lagi Tetap bersama kami di Bincang Saati Baik ada masih bersama kami di Bincang Saati Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang baik pada saat flu Nah untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di Sambungan Zoom Dengan Dr. Rozana Nur Fitri Yulia M. Gizi SPGK Spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak Assalamualaikum selamat pagi Dr. Rozana apa kabar? Ya selamat pagi kabar baik Mas Rabbe Oke dok hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya baik dikonsumsi ketika kita mau menjelang flu gitu ya Atau pas lagi flu gitu Kita lihat yang pertama ya dok ya Bawang putih Nah apakah ini kemudian baik dikonsumsi ketika kita mau menjelang flu gitu ya Saya pernah itu makan dok bawang putih yang tunggal ya Apa sih namanya gitu Yang sendirian itu gak bareng sama yang lain-lain gitu ya Itu tuh memang katanya baik untuk kesehatan Agak enakan sih Cuma memang rasanya sangat luar biasa ya dok Nah apakah memang ada manfaat untuk tubuh ini dok? Iya jadi gini ya Mas Raden Kalau bawang putih itu bermanfaat karena dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita Jadi di bawang putih itu kandungannya ada yang namanya alin Jadi kalau di bawang putih yang utuh bentuknya alin Tapi kalau sudah dipunyah atau tadi kata Mas Raden dipunyah Kemudian diiris dan dibakar Dia membentuk namanya alisin Nah alisin inilah yang mengandung sulfur yang membantu daya tahan tubuh kita Terutama sel darah putih yaitu sel lecosid Konsumsinya sendiri sih sebenarnya sudah lama digunakan orang Konsumsinya kira-kira satu siu dua sampai tiga kali per hari Jadi gitu untuk konsumsi bawang putih Jadi memang benar itu bermanfaat pada saat flu Jadi baik bawang putih dikonsumsi Oke pertanyaannya kemudian apakah si bawang putih ini harus dalam keadaan mentah Atau boleh ketika menjadi kayak iris-irisan untuk di sayur gitu kan Untuk bumbu-bumbu itu manfaatnya sama atau beda sih dok? Manfaatnya sama Jadi inti dari bawang putih itu karena ada sulfurnya Ketika dia masih dalam bungkus atau di dalam bentuk utuh Masih ada selakutnya Dia memang masih dalam bentuk alin Kemudian setelah kita kunyah, kita proses, kita iris Baru terbentuk alisin Nah alisin inilah yang bermanfaat untuk menghadapi flu tersebut Jadi dialah yang akan membantu dalam pertahanan tubuh kita untuk imunitas Berarti sebenarnya nggak ada beda gitu ya dok ya Antara yang mentah sama yang matang Karena kalau untuk yang mentah orang kan mungkin nggak tahan sama taste sama smellnya gitu ya Mungkin bisa lewat sayuran itu juga sama aja berarti ya dok ya Iya Oke siap Selanjutnya setelah dari bawang putih Kita lanjut yogurt Nah apakah ini juga baik untuk kesehatan tubuh apalagi ketika flu gitu dok? Ya benar Jadi kalau yogurt ini sendiri memang Jadi yogurt itu kandungan utamanya adalah laktobacillus Yang bermanfaat untuk imunitas itu adalah salah satunya adalah laktobacillus ini Dia adalah bakteri baik yang akan meningkatkan sistem imun Terutama yang tipenya itu namanya imunoglobulin Jadi imunoglobulin inilah yang akan ditingkatkan karena adanya laktobacillus Terus satu lagi yang juga ada bermanfaat pada yogurt adalah zinc atau seng Mineral seng ini bermanfaat untuk mencegah penyakit Jadi dia akan menurunkan lama sakit Misalnya harusnya cluenya seminggu atau 5 hari baru 2 hari udah sembuh Karena si seng ini bermanfaat untuk sel imunitas Jadi banyak sel-sel imun yang memang pembentukannya menggunakan seng untuk pembentukan dari sel tersebut Seperti makrofah kemudian natural killer namanya Itu menggunakan seng Jadi kandungannya karena seperti itulah yogurt bermanfaat Oke Berarti ada manfaat baik dari yogurt itu sendiri gitu ya dok ya Nah pertanyaannya kemudian untuk menjaga supaya bisa memaintain imun atau kekebalan tubuh kita Ada nggak sih dok kayak porsi yang idealnya gitu setiap hari kita konsumsi berapa mili gitu Jadi ada penelitiannya bahwa pada subjek sehat yang mengkonsumsi yogurt Ternyata konsumsi 120 mili atau sekitar setengah gelas Itu bisa bermanfaat untuk memberikan Jadi baik baktobasilusnya maupun kandungan sengnya untuk kekebalan tubuh kita Jadi sekitar 120 mili Kalau penelitiannya sendiri sih dikonsumsi selama 4 bulan Baru ternyata dia dapat meningkatkan banyak komponen-komponen Terutama yang namanya interferon gamma Jadi itu adalah komponen untuk kekebalan tubuh kita Oke Oke berarti memang punya manfaat baik gitu ya yogurtnya Asalkan takarannya pas gitu Dan jangan pas lagi sakit terus kemudian minum yogurt Tapi harus maintainnya kontinu gitu ya dok ya Oke kita lanjut ke yang ketiga Oatmeal juga katanya baik ya dok ya Ya Jadi oatmeal itu sendiri adalah kandungan utamanya adalah serat Jadi oatmeal adalah kandungannya adalah beta glukan Beta glukan adalah karbohidrat yang berguna untuk perbaikan sistem imun Kemudian dia dapat mengaktifkan sistem imun Untuk sistem kekebalan kita sendiri Dan ada sel tertentu yang memang untuk pertumbuhannya membutuhkan contohnya adalah sel namanya sel di imun kita Makrofah dan natural killer Jadi itu adalah sel yang memang membutuhkan beta glukan Untuk pembentukan dan lain-lain Satu lagi di dalam oatmeal itu juga mengandung zinc Zinc yang sama fungsinya seperti tadi saya katakan Dia merupakan suatu antivirus yang cukup potensial Karena memang zinc digunakan untuk pembentukan sel imunitas Kalau oatmeal sendiri dok Apakah kemudian waktu yang ideal ini ada di waktu-waktu tertentu Atau anytime kita mau makan oatmeal ini oke Karena sebenarnya kan kita lihat sekarang ini banyak sekali orang yang makan oatmeal itu untuk sarapan Seperti itu Nah apakah memang ini lebih baik dikonsumsi pada saat sarapan Atau karena dikonsumsi karena ini simple, praktis Atau sebenarnya bisa dikonsumsi kapanpun gitu Sebenarnya kalau dari konsumsinya boleh kapan saja untuk oatmeal Cuman karena memang ada kandungan serat dan dia adalah jenis karbohidrat Pagi untuk karbohidratnya memang sebaiknya makan karbohidrat sederhana yang cepat Itu adalah mungkin adalah si oatmeal ini Sebenarnya untuk waktu kapan saja sih boleh Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya ya Yang penting ini memang baik gitu Oke kita lanjut ke yang selanjutnya Selanjutnya adalah buah pisang Nah apakah buah pisang yang mengandung banyak kalium ini juga baik untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh tetap oke Apalagi ketika masuk flu gitu Ya benar Jadi buah pisang ini merupakan buah yang paling banyak kita temukan di Indonesia Karena memang ini buah tropis Dan ternyata bukan hanya kandungan kalium Jadi ada namanya protein yang ada di dalam pisang namanya lecithin Jadi biasa disebut sebagai banana lecithin atau banleg Jadi si banana lecithin ini adalah komponen yang akan mengkode si virus Jadi si virus itu akan dihancurkan oleh sel imunitas Jadi dia akan menyelimuti dari dinding virus Kemudian sel imun akan tahu oh disitu ternyata letaknya si virus Bahkan banana lecithin yang ada dalam pisang ini Juga digunakan oleh orang untuk pengobatan salah satu penunjang pengobatan HIV Karena memang potensial dari antivirusnya pisang Jadi walaupun hanya pisang ternyata sangat bermanfaat Oke 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 Siap Kita ke yang terakhir nih dok Rempah-rempah Nah kalau Indonesia ini kan memang negara yang melimpah gitu ya Kaya sekali akan rempah-rempah yang katanya juga kaya dengan antioksidan seperti itu Apakah ini juga baik untuk flu? Ya betul Jadi rempah-rempah juga baik untuk flu Rempah-rempah di Indonesia ini cukup banyak Tapi yang memang bermanfaat Pertama adalah jahe Jahe itu kaya akan polifenol Dia akan membantu sistem kekebalan atau imunitas Kemudian ada yang namanya kayu manis Kayu manis juga kaya dengan polifenol Yaitu antioksidan yang akan membantu dalam sistem imun Kemudian ada lagi cengkeh Cengkeh juga dapat meningkatkan sistem imun Kemudian ada lagi rempah-rempah kita Kapulaga Kapulaga ini cukup unik Karena dia bersifat antimikroba Jadi dia seperti antibiotik gitu Kalau untuk kapulaga Dan satu lagi adalah kunyit Kunyit manfaatnya Atau kurkumin dia untuk anti radang Memang betul-betul banyak Rempah-rempah di Indonesia yang bisa digunakan Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Terutama pada saat flu Begitu mas Dok ini kan kalau kita berbicara tentang Flu seperti itu Indonesia Ini kan sudah mau masuk akhir tahun Penghujung tahun itu biasanya kan identik dengan musim hujan Dimana mungkin kita agak pancoroba gitu ya Dan akhirnya banyak yang terkena flu gitu Nah apalagi sekarang lagi masa pandemi nih dok Nah seperti itu Apakah kemudian Kalau mengonsumsi makanan tadi kan memang oke Bagus gitu Tapi ketika kita ngomongin vitamin Sebenarnya kita masih butuh vitamin juga gak sih Untuk membackup? Kalau untuk vitamin Sebenarnya untuk konsumsi saat Misalnya kita konsumsi untuk buah Misalnya vitamin C saja contohnya Untuk kecukupan gizi kita sebenarnya cukup dari buah jeruk Misalnya dua buah jeruk Untuk vitamin C Tapi pada saat pandemi seperti ini Kebutuhan vitamin C memang agak meningkat Karena digunakan untuk pertahanan tubuh kita Jadi bisa konsumsi untuk suplementasi pada saat pandemi Boleh disarankan Jadi saya biasanya selama ini memberikan Untuk suplementasi vitamin C selain konsumsi jeruk Jadi jeruk dikonsumsi Kemudian suplemen juga Boleh dikonsumsi gitu Oke tapi kalau untuk multivitamin yang dia Apa yang praktis langsung minum Bukan dari buah-buahan Sebenarnya masih ditataran aman gak dok? Untuk dikonsumsi harian Iya untuk konsumsi harian masih bisa ditoleransi sekarang Jadi mungkin bisa dilihat dari kandungan nutrisinya Jadi bisa kita baca Kalau memang masih sejumlah dengan angka kecukupan gizi di Indonesia Maka masih bisa digunakan Terutama untuk masa pandemi ini ya Kalau pada saat biasa mungkin dari bahan makanan sumber Seperti buah, sayur, dan lain-lain Bisa mencukupi kebutuhan kita Tapi pada saat pandemi seperti ini Mungkin suplementasi boleh diberikan Begitu Oke Ada juga di luar sana Yang mereka itu suka makan buah secara langsung Ada juga yang suka di jus Karena mungkin mereka gak suka makan buah Tapi sebenarnya kan efeknya lebih baik Untuk yang langsung dimakan langsung ya dok ya Betul Jadi kandungan yang kita inginkan dari buah yang secara langsung Itu kan adalah seratnya juga salah satunya Kalau di jus memang seratnya banyak yang Mulai hancur Kemudian kurang untuk penyelit Jadi serat-serat yang tadi saya sebutkan Seperti beta glukan Kemudian ada serat-serat lain yang memang bermanfaat Cukup Tapi kalau memang dari segi kepraktisannya Jus itu jauh lebih praktis Mudah ditelan dan lain-lain Tergantung orangnya Kalau misalnya ada radang tenggorokan Nyari menelan Mungkin boleh menggunakan jus Tapi sebaiknya memang adalah buah yang segar dan dikunyah langsung Mungkin untuk yang jus ini untuk omak-opak gitu ya Yang sudah tidak ada giginya lagi Tidak usah mengunyai Masa tergangguan Oke Baik terima kasih dokter Rozana Sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Di Bincang Sati Semoga kita sehat terus Apalagi di masa pandemi ini Dan juga jelang musim hujan gitu ya Baik terima kasih dokter Rozana Selamat pagi Assalamualaikum Sehat-sehat terus Baik pemirsa Selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini Flu saat pandemi Bagi Anda yang memiliki pertanyaan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 Atau DM Instagram kami di Ad Bincang Sati Daya TV Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali